Alhamdulillah Alhamdulillah Wala inaha illallah Allahu 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 Kembali lagi di Islam Itu Indah Masih di tema kita hari ini adalah Mertuaku ngebetain Kata Pak Ustadz sedih banget Mertuaku ngebetain Ngebetain Ibu ibu jadi mertua ngebetain gak bu Enggak Enggak salah maksudnya Ibu enggak kalau gini tanya mau baik-baiknya Nih coba nih kita coba perkenalkan Yang pertama nih kita minta masukan dari Pak Ustadz Dengan tausianya Pak Ustadz Ini harus diperjelas juga nih Bicara masalah mertua ngebetain ini juga Jangan dianggap sepele ya Kita juga perlu tahu faktor apa saja sih Yang membuat mertua itu masih suka ikut Campur urusan rumah tangga Anak dan menantunya Pak Ustadz Jaman Adama Alhamdulillah Alhamdulillah Menarik sekali tema kita Karena tema ini adalah tema keseharian Pasti yang di rumah lagi pantengin di depan TV Ngajakin semuanya keluarganya Ayo kumpul Lah lagi ini pembahasannya nih Karena ini marak dalam kehidupan sehari-hari Karena yang namanya menantu dan mertua Kadangkala tidak cocok apalagi menantu perempuan dengan mertua perempuan Iya betul Karena saingan memperebutkan satu laki-laki Betul Siapa itu? Anaknya Atau suaminya Pertanyaannya Faktor apa saja yang membuat mertua masih suka ikut campur urusan rumah tangga Anak dan menantunya Apa faktornya? Setelah dilihat-lihat ternyata ada tiga faktor Yang pertama faktor karena menjadi orang tuanya Merasa orang tuanya sehingga timbul Perhatian Lembut dan sayangnya yang muncul Inilah yang membahayakan Sehingga membuat anak itu Mohon maaf Astagfirullahaladzim Kalau bisa Membuat anak itu menjadi manja Betul tidak? Diikut campur terus Tapi mudah-mudahan Jadi pembelajaran besar buat kita Karena menjadi orang tua itu luar biasa Pasti orang tua tidak Aku ikut campur karena anakku belum bisa mandiri nih Sehingga ikut campur Apalagi kadangkala orang tua itu Soto Apa namanya? Sotoi 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 Kenapa sotau? Karena merasa lebih dulu Makanya kadangkala orang tua ikut campur karena menjadi guru Menjadi guru Karena namanya menjadi guru kan Merasa memiliki kemampuan Merasa memiliki pengetahuan Pengajaran dan pengertian Mohon maaf kepada siapapun Ini sebenarnya wajar-wajar aja terjadi seperti ini Karena dimana orang tua memenuntung menantunya Untuk jadi baik Nah caranya begini Cuma caranya aja maksudnya Sehingga menjadi partner yang baik Buat anaknya Yang ketiga ini faktor yang ketiga Orang tua apalagi yang kedua? Guru atau sebagai partnernya Sehingga timbul menjadi apa? Manja Kan ada orang tua Cuk benangnya dong ini masukin di jarum Aduh aku capek sekali Bisa minta tolong enggak? Cepat datang Pas datang Cuma ditemani ngobrol doang Kan ada begitu? Nyindir Alhamdulillah Nyadar ya Ada lagi yang terlalu percaya Kalau terlalu percaya Sehingga tidak Ada juga mertua gitu Tidak mau Ya terserah kau Kumu apa terserah Itu kan ada juga seperti itu Sehingga Faktor-faktor ini yang tiga tadi Menjadikan mertua itu Ikut campur dalam rumah tangga anaknya Tapi kepada semua menantu Berbaik sangka lah Kepada mereka semuanya Mertua kita Karena kenapa? Mertua itu tidak ada Mertua yang mau merusak menantunya Cuma caranya aja yang salah Yang kurang tepat Salah disitu salah Harusnya kan harus Harusnya pembahasannya lebih Kan merasakan sini Tidak Harusnya ada timbul Nah Harusnya begini Iya Jadi baik-baik caranya Baik-baik caranya Makanya Paling enak Jangan tinggal sama mertua deh Nah Jangan serumah Jangan serumah Jadi? Susah kentutnya Kedengeran Terima kasih banyak Pak Ustadz Makasih banyak luar biasa nih Alhamdulillah Ini pelajaran buat kita semua Tapi sih saya yakin ya Gak ada yang namanya orang tua itu Pengen apa Anak itu gak bahagia Pasti pengen anaknya bahagia Cuma masalahnya kadang-kadang tuh Orang tua tuh ngeliat anaknya Mungkin ya saya gak tau juga Nanti akan dijelaskan oleh Uma Mungkin istrinya kayaknya kok Kok gitu duit aja sih anak saya Anak saya dari kecil saya Urusin segala macem Kok udah gede dicuekin sama istrinya Jadi mungkin timbul rasa kesel Pengen diperhatiin anaknya sama istrinya gitu Nah mungkin Uma langsung aja nih Yang berikutnya nih Dari sisi Uma sekarang kan Udah jadi menantu Mungkin Ryo udah gak punya orang tua Tapi Tante dan juga omnya Karena kan juga orang tua dari Ustaz Zawoki nih Ada gak Pernah gak misalnya Mereka itu ikut campur Dalam urusan rumah tangga Enggak alhamdulillah Enggak ya Atau mungkin Apalagi kalau kita Meminta nasihat Nah baru ketika meminta nasihat Baru akan diberi nasihat Karena permasalahan rumah tangga Biasanya di kamar aja Kita berdua yang menyelesaikan Betul Nah sekarang kita perlu tahu juga nih Buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang di rumah Tentang batasan bagi mertua yang ikut campur nih Dalam urusan rumah tangga Anak dan menantunya Seperti apa dalam pandangan Islam Terima kasih Apakah batasan dari orang tua Yang boleh dan yang gak boleh Untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Anak-anak saya Sepakat tadi kata Ustaz Maulana Kalau gak mau dicampuri urusan rumah tangganya Keluar dari rumahnya orang tua Jangan satu rumah dengan orang tua Kalau masih satu rumah tidak mandiri Mendapatkan finansial dari orang tua Atau dari mertua Wajar saja Kalau orang tua ikut campur urusan rumah tangga kita Maka silahkan ketika menikah berpisah rumah Bersikaplah mandiri Nah disinilah mulai kita akan membahas Batasan-batasan apa saja Orang tua atau mertua boleh ikut campur Pertama kalau mertua melihat Adanya kemaksiatan yang nyata Terang-terangan Yang dilakukan oleh menantunya Maka mertua wajib untuk ikut campur Misalnya Mudah-mudahan gak terjadi pada kita Pada pasangan-pasangan kita Seandainya Mertua melihat Menantu adalah tukang minum khomer Tukang mabuk Seandainya mertua Yang ekstrim lagi nih Melihat Dan sering terjadi Gak pernah bertawad berulang-ulang Bahwa menantunya ini adalah tukang zina Berzina Melakukan KDRT Terus menerus Sehingga nyawa anaknya terancam Ya patut saja Orang tua ikut campur Dalam urusan kemaksiatan yang nyata ini Hal ini pernah terjadi Kepada Nabi Ibrahim AS Ketika mengunjungi anaknya Nabi Ismail AS Nabi Ismailnya tidak ada Tapi istrinya Nabi Ismail yang ada Maka Nabi Ibrahim bertemu dengan menantunya Bagaimana keadaan rumah tanggamu Lalu sang menantu ini mengatakan Rumah tanggaku ini tidak Aku senang Aku tidak suka Melarat Miskin Pokoknya semuanya diumbar Aib dari suaminya Wajar saja Nabi Ibrahim AS Memerintahkan agar Nabi Ismail Menceraikan istrinya Istri yang maksiat secara terang-terangan Membuka aib pasangannya sendiri Tidak bersyukur Tidak kona'ah Maka ini boleh Kemudian ada juga Abu Bakar As-Siddiq Radio Allahu Anhu Punya anak namanya Abdullah bin Abu Bakar Atau Abdul Rahman bin Abu Bakar Ketika menikah Dimabuk cinta Jadi lupa ibadah sama Allah SWT Lupa cinta pada Allah Karena selalu berdua saja Dengan pasangannya ini Maka Abu Bakar As-Siddiq Radio Allahu Anhu Bilang Ceraikan istrimu ini Yang mengakibatkan Kau tidak taat lagi Tidak beribadah lagi kepada Allah Boleh Kalau ada maksiat yang nyata Yang terang-terangan Kemudian Yang kedua Boleh Orang tua atau mertua Ikut campur untuk urusan Menantunya Dalam rumah tangga anaknya Adalah kalau memang Tadi kan dosa yang sangat nyata Maksiat terang-terangan Kalau memang si anak Atau si menantu Meminta nasihat Ketika meminta nasihat Maka wajib bagi kita Untuk memberi nasihat Kepada sesama muslim Apalagi kepada sesama Anak kita sendiri Darah daging kita sendiri Kepada menantu kita sendiri Silahkan Untuk diberi nasihat Sesuai dengan kapasitasnya Sesuai dengan kadarnya Tadi Ustaz Maulana Sempat menyinggung Mungkin apa yang kita Sampaikan betul Tapi banyak dari kita Dalam cara menyampaikan Salah sehingga Membuat orang lain Tersinggung Bukannya Ingin meluruskan Tapi justru Ingin mempermalukan Makanya Kita justru berkasih sayang Jangan keras Jangan kasar Kalau kita bersikap Menasihati orang dengan keras Kasar Nanti orang berpaling Daripada kita Makanya ternyata Kalau ingin ikut campur Kepada urusan rumah tangga anak Pertama Maksiat yang nyata Kedua kalau mertua Atau menantu tersebut Meminta nasihat kepada kita Maka sikap Yang harus dimiliki Oleh seorang mertua Mertua Saya juga nanti kelak Beberapa tahun kemudian Menjadi mertua Adalah pertama Jangan menjadi pemicu Pertengkaran Antara anak Dan menantunya Itu tuh istrimu Gak bisa apa-apa Gak bisa ngurusin kamu Ngapain punya istri Kayak gitu Tuh Jadi kompor Ada mertua yang jadi kompor Jangan jadi pemicu Pertengkaran rumah tangga anak Kemudian yang kedua Ingat anak itu bukan Anak kecil Yang dulu kita bisa atur Semuanya Sisi kehidupannya Dia sekarang sudah menjadi Orang dewasa Yang sudah menjadi seorang pemimpin Dalam rumah tangganya Dia bukan anak mami Yang kita ketekin terus Dia sudah menjadi orang Yang harus punya tanggung jawab sendiri Jangan perlakukan dia Sebagai seorang anak mami Terus-menerus Karena dia sudah dewasa Dan dia punya rumah tangga sendiri Kemudian ada juga jenis mertua Yang harus kita hindari bergosip Hobinya gosip Ada kesalahan diket Dibesar-besarin Makanya kata menantunya Ini cerahan hati menantu Ya Alhamdulillah semua Saudara saya Yang lain-lain semuanya baik Tapi ada juga Mertua-mertua yang suka gosip Kesalahan kecil dari menantu Disebarluaskan Bergunjing Ini juga sebenarnya Tidak patut dilakukan Dan Jangan juga kita menjadi mertua Yang selalu ingin diutamakan Berebut cinta Dengan anak kita Anak kita cinta kok pada kita Anak kita juga cinta pada istrinya Jangan Kemudian kita Menjadi orang yang Ingin selalu diutamakan Masya Allah Jangan juga Orang tuanya cuek Bukan berarti anaknya Enggak merhatiin juga Anaknya harus lebih merhatiin Sebelum diminta Sama orang tuanya ya Ustadz ya Ingat ya Mertua itu baik semua Masya Allah Apalagi mertua saya Nonton terus istri Alhamdulillah ya Allah Luar biasa nih Saya bentar Mohon nanya dulu Mohon izin sebelumnya Sama Puati Ini pertanyaannya mungkin agak sensitif nih Apa ya Kalau dari tadi kan kita dengarkan Bicara masalah mertua suka ikut campur nih Iya Sama urusan menantu Ema anak gitu kan Karena ngerasa Orang tuanya lebih tahu Ini harusnya lu begini Begitu bukan kesono Seandainya gitu Kalau Puati Suka nggak ngasih nasehat Atau mungkin ikut campur dalam urusan rumah tanggaan Ikut campur sih kayaknya enggak lah Enggak ya Enggak Tapi kalau misalnya Bantuin ya Dia curhat Misalnya Mah A-a begini, 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 begini Misalnya Nah Baru ngasih tahu Kebiasaan-kebiasaan itu Anak dari kecil sampai besar tuh Seperti ini Oh Jadi Nggak akan komentar Kalau nggak ditanya Gitu ya Minta tolong Dateng ke rumah gitu Masya Allah Ceritanya curhat Curhat Ya sedikit Kesel sama suami Sama anak saya Ngomongnya kesini Bukan ke emaknya Bener Eh buat dia Ngomongnya kesini Jadi Mam kenapa sih Ah tuh begini, begitu, begini, begitu Nah Kalau sama mama tuh dari kecil Mama biasain gini Baju disiapin Apa, apa, apa Semua dikasih tahu Nih menantinya harusnya belajar sama mertua ya Iya Dalam pelayanan kepada suaminya Iya Karena Dari kecil kan kita yang urus Dia kebiasaannya seperti apa Seperti apa Seperti apa Kayak ibu saya Seperti apa Saya jatuh Ibu saya Ibu saya suka begitu Jadi Itu supaya kita tahu Anak itu suka makan ini Gitu kan Iya Nanti lu bikinin lagi goreng Gitu ya Kedoyanannya makan ini Kedoyanannya Tolong Jadi minumannya yuk Mari eh Cicipin Eh mari minumannya Buat jaman yang ada di studio Dan juga jaman yang di rumah Jangan kemana-mana ya Setelah ini kita masih ada Tausia-tausia dari narasumber kita Tetap di Islam itu indah Jaman Eh Eh Oh jaman Eh Alhamdulillah Istrimu Anak-anakmu Adalah musuh bagimu Maka berhati-hatilah Mereka pasti punya salah Termasuk yang punya salah Adalah mertu Mertuan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah